Kecilakan maut terkontainer di kota Bekasi telah menewaskan 11 orang termasuk sejumlah murid SD pada Rabu 31 Agustus siang. Kecilakan ini juga menyebabkan sebuah tower telekomunikasi ambruk dan menewaskan sopir mobil box yang tengah melintas di TKP. Berdasarkan penuturan warga saat kejadian nas tersebut bertepatan dengan jam pulang sekolah SD yang ada di lokasi. Dilansir Oisemarta Kota Live, seorang warga bernama Harry mengaku dirinya tak melihat persis saat kecelakaan terjadi. Hanya saja setelahnya terdengar teriakan warga yang histeris meminta pertolongan. Kala itu dirinya sudah melihat truk kontainer menabrak tiang telekomunikasi di depan SD Negeri Kota Baru 2 dan 3 di Jalan Sultan Agung. Pada saat ditabrak, tiang tersebut tidak langsung ambruk dan masih tetap berdiri. Harry menuturkan saat kejadian bertepatan jam pulang sekolah sehingga mayoritas korban adalah para siswa SD. Ia mengaku sempat mengevakuasi dua siswa SD yang terjepit pagar besi.